Intro Satlantas Polres Asahan melakukan operasi bulan tertib berlalu lintas penindakan balapan liar dan kenalpot blong di depan kantor Satlantas Polres Asahan di jalan Cokro Aminoto Kisaran. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan kendaraan sepeda motor yang mengganti kenalpot standar menjadi kenalpot blong yang memiliki suara yang berisik. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Joni Indrawan mengatakan kegiatan razia kenalpot blong ini dilakukan dalam rangka tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan kepada masyarakat untuk selalu taat berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Joni Indrawan mengatakan kegiatan razia kenalpot blong ini dilakukan dalam rangka tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu taat berlalu lintas. Pada malam hari ini tanggal 5 Maret 2021 kita laksanakan penindakan berhadap pelanggar kenalpot blong jadi itu masyarakat yang menggunakan penalpot blong kita tindak menggunakan bilang. Untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 5 sudah totalnya 29 kendaraan untuk motor, sepeda motor yang kita tindak. ini dalam rangka bulan tertib lalu lintas bulan Maret di Polres Asahan yakni tertib tidak ada yang menggunakan kenalpot blong. Sebelumnya pun sudah kami sosialisasikan menggunakan spanduk, media masa, cerita lain-lain juga. Kita akan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangnya perbuatan ini lagi dan mengganti kenalpotnya setelah membayar tilang akan diganti terlebih dahulu kenalpotnya, baru bisa dikeluarkan sepeda motor. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan. Terima kasih telah menonton!